Nah kita ada di dalam kotbah berseri teguh berakar bertumbuh dan berbuah dan hari ini adalah kotbah kelima kita akan bicara tentang tetap tinggal teguh katakan sama-sama tetap tinggal tetap tinggal ya dan teks kita hari ini adalah kolosi 2 ayat 6 sampai 9 dan juga Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 bicara bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya kemudian kolosi 2 ayat 6 sampai 9 ini adalah tulisan Rasul Paulus yang sangat mirip yang mengumandangkan mesej yang sama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya kita akan membaca saya akan membaca yang putih saudara membaca yang warna hijau dan saya akan memulainya kolosi 2 ayat 6 kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia ayat 7 hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus ayat 9 sebab dalam dialah berdiam sejarah jasmania seluruh kepenuhan kealahan kemudian kita pindah ke Yohanes 15 ayat 1 saya akan memulainya terlebih dahulu akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya ayat 2 setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu ayat 4 tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa ayat 6 barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar ayat 7 jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya ayat 8 dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku berbagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya saudara orang Kristen itu zaman modern itu paling suka ayat yang ketujuh mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya nah ini adalah sebuah hasil dari sesuatu proses ternyata sebenarnya ada sesuatu yang mendahului kata-kata itu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu nah seringkali manusia itu ingin hasil yang instant ya betul ya saudara nah dalam kehidupan kita apalagi ini adalah minggu terakhir Januari saya yakin saudara sudah punya goal saudara sudah buat target saudara ingin hidup lebih sehat ingin lebih kurus mungkin lebih produktif lebih berhasil dalam bisnis saudara gitu ya tetapi sekali lagi banyak orang terobsesi untuk mendapatkan hasil yang cepat alhasil banyak produk dan cara yang menawarkan jalan pintas di instagram aja kak kalau mau turun 10 kilo silahkan kontak kami DM kami sis gitu kan ya banyak hal-hal seperti itu kenapa? kenapa itu? karena kita ini memang generation yang suka hal-hal yang instant ada me instant cepat saji microwave generation jadi semuanya itu kepingin cepat kurus ingin cepat menurunkan kolesterol juga cepat kaya juga ingin cepat mendapatkan cuan juga dengan cepat sehingga banyak skema-skema yang menjadi jalan pintas padahal kita perlu tahu bahwa hasil itu adalah akibat dari suatu proses kalau saudara join gym Januari awal do you think saudara akan berotot dan benar-benar lean kering gitu dan seperti binaragawan di akhir Januari? tidak mungkin kenapa? karena itu merupakan sesuatu proses yang cukup panjang itulah sebabnya kita jangan berfokus sama hasilnya tetapi kita justru harus tanya proses apa yang aku perlu fokus tahun ini supaya hasil itu akan muncul dengan sendirinya hasil itu by product buah buah adalah hasil dari suatu proses ayo baca sama-sama ya biar nyampe ke hati ya 1,2,3 buah adalah hasil dari suatu proses jadi kalau saudara mau tubuh mau punya tubuh yang sehat maka itu perlu dihasilkan dari gaya hidup yang sehat cukup tidur jangan begadang makanan gorengan dikurangi ya saudara ya pola makan yang sehat kehidupannya itu berubah cara gaya hidupnya nah iman yang kuat dan spiritualitas yang sehat itu berasal dari sebuah proses ini bukan untuk mendapatkan Tuhan bukan tetapi kita perlu membangun kehidupan kerohanian yang sehat sehingga kita bisa menghasilkan buah nah buahnya itu apa sih ya ini saya akan tunjukkan buah-buahnya itu salah satunya adalah buah roh kasih, sukacita, kesabaran, kebajikan, kemurahan penguasaan diri karakter yang nampak jiwa-jiwa yang terdampak melalui kehidupan saudara saudara mempunyai kesaksian dan orang-orang itu terberkati dengan kehidupan saudara dirasakan manisnya hidup saudara kenapa? ada yang berubah dalam hidupmu kenapa? karena saudara membangun sesuatu di dalam hidup saudara nah kalau untuk sehat saudara perlu makan sehat olahraga kalau supaya berotot Anda perlu makan banyak protein dan melakukan strength training lantas proses apa yang membuat iman kita kuat teguh proses apa yang harus saudara bangun supaya kita menghasilkan buah tahun ini ingat buah ini adalah hasil dari suatu proses nah ternyata saudara ini akan kita perhatikan hari ini proses sistem dunia itu sangat berbeda buah dan prosesnya berbeda dengan sistem injil nanti saya akan tunjukkan diagramnya saya sudah siap dengan papan saya akan tunjukkan kepada saudara dan ini sangat berbeda karena itu hari ini kita akan melihat hal itu poin saya ada tiga secara cepat pertama mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem injil kita akan lihat bagaimana terbaliknya kemudian yang kedua apa yang dimaksud dengan tetap tinggal di dalam Kristus apa itu ciri-cirinya kemudian yang ketiga bagaimana poin yang nomor dua itu tadi kalau kita sudah tahu bagaimana hal itu membuat kita teguh dan berbuah oke kita akan mulai yang pertama mengapa sistem dunia berbeda dengan sistem injil yang siap belajar katakan yes oke kalau kita perhatikan di ayat 6-9 ya saya akan bacakan pelan-pelan dan saudara akan melihat ada sebuah pola yang selalu diulang-ulang oleh Rasul Paulus kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita terus dibilang apa? karena itu jadi kalau kamu sudah menerima Yesus Kristus karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia jadi kita ini disuruh tetap di dalam dia loh bukannya kita sudah ada di dalam Kristus iya tapi bisa saja hidupmu itu lepas dari Kristus meskipun kamu sudah menerima Kristus ternyata butuh suatu disiplin untuk kembali kepada Kristus dan tetap di dalam dia hendaklah kamu berakar di dalam dia katakan sama-sama di dalam dia di dalam dia ini sudah dua kali di dalam dia ya kemudian dan dibangun di atas dia oh dia lagi dia lagi selalu kembali ke dia siapa dia? Kristus dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman iman kepada siapa? dia yaitu Kristus yang telah diajarkan kepada kamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur syukur kepada siapa? dia kepada Kristus jadi kalau sudah lihat ya ada polanya selalu kembali kepada Kristus selalu kembali kepada dia jadi di dalam dia berakar dibangun di atas dia bertekuh dalam iman di dalam dia bersyukur kepada dia ayat 8 hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun atau roh-roh dunia tetapi tidak menurut siapa? Kristus sebenarnya sekali lagi fokusnya selalu dia yaitu Kristus ayat 9 baca sama-sama ayat 9 1, 2, 3 sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan jadi coba perhatikan disini hendaklah hidupmu tetap di dalam dia berakar di dalam dia dibangun di atas dia teguh dalam iman kepada dia bersyukur melimpah kepada dia berakar dibangun gimana kita dapat melakukan? karena ini adalah prosesnya nah saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah diagram dari sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Hudson dan Jerry Haas bukunya adalah The Cycle of Grace Living in Sacred Balance saya akan bandingkan kepada saudara yaitu sistem dunia yang namanya work cycle dan sistem injil yang namanya grace cycle dunia namanya apa saudara? work cycle grace namanya oh injil namanya apa? grace cycle oke? nah saya akan kebapan jadi kalau saudara perhatikan saya akan mulai dari work cycle terlebih dahulu ini adalah sistem dunia nah sistem dunia itu di inisiatif inisiatifnya adalah usaha manusia jadi kita bicara tentang ini berfokus pada usaha manusia dan usaha manusia itu kalau saudara perhatikan ini memang sistem dunia saudara harus sekolah dulu untuk mendapatkan nilai baru setelah sekolah berapa tahun saudara lulus ujian baru dapat ijasa saudara harus kerja dulu untuk membuktikan bahwa saudara ini bisa mendapatkan gaji dan gajinya dikasih kepada saudara setelah saudara kerja satu bulan jadi apa yang terjadi? memang sistem dunia selalu menuntut kita untuk berprestasi makanya saudara perlu berprestasi senantiasa saudara harus menjadi top producer saudara menjadi top sales saudara harus menjadi top student dan kalau saudara top dan saudara bisa mencapai suatu prestasi baru fotomu dipajang ya ini employee of the month bulan ini top sales nomor satu nomor dua nomor tiga kalau saudara masuk tiga besar oh bangganya luar biasa kenapa kok bisa bangga? kenapa kok rasanya bisa ada feel good when you achieve something karena yang kedua itu membuat hidupmu berarti seakan-akan jadi prestasimu membuat engkau merasa hidupmu ini berarti sehingga ada harga diri wih lihat nih gue ini top loh tapi saudara ini gak bisa hanya dilakukan sekali-sekali ini harus terus dipelihara sehingga prestasi saudara ini harus terus dipelihara sehingga saudara bukan hanya top producer top sales top student hanya satu quarter satu semester satu bulan bukan tetapi mungkin tiga tahun empat tahun lima tahun dan saudara kerja keras untuk mendapatkan itu karena kalau tidak saudara artinya arti hidupmu akan berkurang omsetmu akan berkurang dan saudara tidak bisa beli-beli hal-hal yang lain untuk membuat seakan-akan saudara ini apa namanya punya harga diri yang lebih gitu dan ini semua saudara pelihara dan kalau saudara bisa membuktikan diri dan ini memberikan suatu penerimaan saudara diterima wah memang ciamik dia memang hebat dia memang top wah gitu saudara ya dan saudara harus melakukan ini apa lagi ulang lagi harus berprestasi lebih lagi saudara saya cerita gini aja tadi pagi ada yang bilang sama saya pak saya dengerin bapak menjelaskan itu aja sudah capek saya berapa banyak kita terperangkap dalam hal ini bisa gak saudara dan saya hidup dalam pelayanan juga bisa seperti ini kamu berusaha untuk melakukan seakan-akan untuk Tuhan supaya apa saudara menemukan arti di dalam pelayananmu aktualisasi diri wah aku ini seorang leader aku seorang Kristen yang baik dan saudara terus disitu supaya apa diterima bukan diterima Tuhan tapi diterima oleh pastor diterima oleh hamba Tuhan makanya ada begitu orang capek dalam pelayanan makanya dalam pekerjaan juga ada yang capek dalam profesinya juga capek ini capek saudara letih lesu dan berbeban berat ya memang inilah keadaan kita karena semuanya dimulai dengan usaha manusia dan apa efeknya kalau seperti ini kalau saudara berhasil dan saudara mendapatkan arti dari keberhasilan saudara dan saudara memelihara keberhasilan saudara supaya saudara diterima dan akhirnya saudara diterima karena saudara punya rumah yang mewah dan saudara tinggal di tempat tertentu naik mobil merek tertentu saudara memiliki omset tertentu asetmu tertentu dan sehingga saudara merasa bahwa harga dirimu itu karena itu dan saudara merasa saudara diterima karena itu apa yang terjadi efeknya saudara pasti sombong betul ya soalnya gua yang ngelakuin emang gua top gak ngomong pasti di dalam hati betul emang gua top tapi apa yang terjadi kalau ekonomi tiba-tiba gak bagus tiba-tiba ada krisis ada pandemi saya baru nonton apa sebuah serial good doctor kalau sudah nonton itu ada seorang anak muda yang masih muda itu dia punya kejeniusan sebenarnya dia punya otism tapi dia jadi dokter masih muda sekali umurnya belasan tahun kemudian dia ketemu sama kepala rumah sakit yang sangat brilliant yang udah cukup berumur dan dia seorang ahli bedah otak kepala rumah sakit ini dan ketahuan dia ternyata sakit kanker di otak ada kanker otak dan dia bilang sama si anak muda you know I'm not a good father saya bukan papa yang baik I'm not a good husband saya bukan husband yang baik but I'm a good doctor I'm an excellent doctor I'm smart but now I found out aku tuh dokter yang hebat handal aku pinter aku baru tau ternyata aku kanker otak sebentar lagi aku akan lupa siapa aku aku akan lupa semua ilmu yang aku miliki untuk apa aku hidup aku udah lupa aku ini siapa mendingan aku mati gak heran orang yang awalnya ini hidup dalam work cycle mungkin berhasil tetapi pada waktu ada sesuatu yang salah kesehatannya tiba-tiba dia sakit ekonomi kurang bagus sehingga prestasinya menurun apa yang terjadi arti hidupnya dia kehilangan arti hidup kenapa karena dia tidak bisa memelihara lagi prestasinya dan apa yang terjadi dia merasa tertolak dia merasa kehilangan identitasnya dia tidak merasa hidupnya berarti lagi no wonder banyak yang putus asa kalau gagal no wonder banyak yang kecewa kalau gagal no wonder gak sedikit yang ingin bunuh diri kenapa? karena memang ini semua benar-benar memberikan sebuah beban saudara when you when you live like this gak ada joy gak ada suka cita suka citanya hanya pada waktu kamu achieve something no wonder Rockefeller bilang begini waktu ditanyain apa yang membuat kamu suka cita pada waktu kamu earn money dia bilang my next million dollar it will make me happy karena apa? karena kalau sudah punya bosan dia mau lagi yang lain sehingga dia harus continue to keep it up another dollar another dollar tetapi puji Tuhan Tuhan tahu kita disiksa dalam keadaan seperti ini dia memberikan sebuah alternatif yang lain disinilah Tuhan bilang tinggal di dalam aku barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru yang lama sudah yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal tidak tahukah kamu dulu memang kamu anak-anak yang dimurkai Allah anak-anak durhaka yang semestinya mendapatkan upah dosa upah dosa adalah maut namun karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang setuju katakan amin disitu kalau saudara masuk waktu saudara ada di dalam Kristus grace cycle itu yang berinisiatif bukan saudara tetapi Tuhan ini inisiatif Tuhan dia tahu kita adalah orang mati injil bukan untuk membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik injil membuat orang mati rohani yang tidak bisa mencapai Tuhan jadi hidup saudara tidak layak untuk diterima saudara mestinya ditolak tapi Kristus ditolak untuk saudara supaya saudara diterima lihat terbalik prestasinya bukan prestasimu tetapi Kristus yang berprestasi buat saudara supaya saudara sudah diterima terlebih dahulu berikan tepuk tangan buat Tuhan ini adalah kabar baik terbesar terbalik saudara dulu kamu harus melakukan ini no Tuhan tahu kamu tidak bisa Tuhan tahu kamu tidak mampu itulah sebabnya dia yang melakukannya supaya kamu dan saya yang percaya di dalam Kristus menerima hidup diterima katakan sama-sama saya diterima di dalam Kristus katakan sama-sama di dalam Kristus amin saudara jadi kalau saudara lihat ini bukan penerimaan karena ibadahmu karena karyamu no ini diterima semata-mata hanya karena Kristus yang melakukannya buat saudara dan saudara tahu kita berkata kalau orang yang sudah menerima Kristus tadi dibilang kamu sudah menerima Kristus tetaplah tinggal di dalam aku kalau ada ayat yang lain berkata ada sebuah meterai bagi tanda sebagai tanda bahwa engkau milik Tuhan dikasih apa dipelihara oleh roh kudus saudara dan saya dipelihara dipeliharanya bukan dengan bukan gini ya sudah tak selamat no ya ojo buang-buang ya bye gitu gak gitu tetapi dia memberikan pribadinya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus jadi sekarang saudara memiliki dipelihara oleh bukan oleh dirimu sendiri bukan oleh prestasimu enggak ini dipelihara oleh inisiatif Tuhan tadi melalui apa roh kudus ada roh kudus di sini sehingga saudara menemukan bahwa dirimu itu berarti bukan karena apa yang kamu lakukan tetapi sekarang hidupmu bukannya kamu lagi tetapi Kristus yang tinggal di dalam kamu roh kudus roh kudus yang tinggal di dalam kamu kenapa kok bapak bisa berkenan sama saudara dan saya yang masih naik turun jatuh dalam dosa dia tidak melihat dosamu dia melihat roh kudus roh kristus yang tinggal di dalam saudara amin kalau saudara bingung ini saudara akan belajar di APS oke saudara ya saudara akan belajar bagaimana justification saya gak punya waktu untuk menjelaskan itu tetapi saudara menemukan arti bukan dari prestasimu seperti disini tetapi dari karya Kristus dan karena saudara sudah diterima karena saudara sudah dipelihara dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya saudara yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus kamu bukan orang benar tapi kebenaran Kristus membenarkan kamu wow dari mana roh kudus itu tadi dan saudara menemukan arti hidupmu arti hidupmu bukan dari banyaknya omsetmu bukan dari banyaknya asetmu bukan dari pencapaianmu tetapi dari performa Kristus yang sudah menjadi identitasmu saudara berarti dan apa yang terjadi saudara dimampukan untuk berprestasi dan prestasimu bukan untuk membuktikan diri kok gak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa memang kamu gak berharga tanpa Tuhan tetapi dia yang paling berharga rela bayar harga supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga saudara dulu musuh Allah sekarang saudara berharga kenapa? karena melalui Kristus anak-anak Allah sehingga saudara kalau berprestasi sudah berprestasi itu menjadi pengelola yang baik atas talentamu pengelola yang baik atas profesi yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu menjadi pengelola yang baik atas bisnis yang sudah ada di tanganmu bukan untuk membuktikan diri bahwa aku orang hebat bukan malah saudara bilang aku bukan orang hebat tapi kok bisa Tuhan percayakan ini semua aku mau kelola ini untuk kemuliaannya sehingga waktu saudara berprestasi saudara diingatkan bukan untuk supaya saudara diterima tetapi karena saudara sudah diterima lebih dahulu makanya saudara bilang segala kemuliaan bagi nama Tuhan amin kalau yang ini mungkin saudara Kristen bilang segala kemuliaan bagi nama Tuhan tapi saya selalu bilang kemuliaan bagi rata Tuhan sedikit saya banyak semuanya kembali prestasi saya tapi kalau ini benar-benar memang saya gak layak tapi kalau saya bisa dikasih berkat Tuhan engkau mau berkati aku engkau adalah berkat yang terbesar tapi kalau engkau mau berkati aku dengan berkat jasmani aku mau jadi berkat sehingga apa efeknya saudara rendah hati saudara jadi berkat dengan apapun yang saudara miliki apapun yang saudara dipercayakan oleh Tuhan saudara jadi berkat amin saudara dan kalau misalnya sampai ada kegagalan kalau misalnya saudara sakit kalau misalnya ekonomi kurang bagus bahkan saudara bisa bersyukur kenapa Tuhan engkau izinkan ini semua terjadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saya yakin Tuhan engkau mempunyai skenario yang terbaik engkau mau mengubah aku melalui semua ini sehingga apa kamu semakin bergantung sama Tuhan gak kecewa kenapa saudara sudah memiliki penerimaan terbesar kau tahu kalau Tuhan pencipta langit dan bumi mengambil aku orang berdosa yang semestinya dihukum masuk neraka dia rela mati bagi aku di atas kayu salib gak mungkin dalam hal-hal yang sederhana setiap hari dia meninggalkan aku makanya Yesus kan pernah bilang kenapa kamu khawatir apa yang kamu makan kamu minum kamu khawatir apa sih sandang pangan papan betul ya terus Yesus bilang apa lihat burung di udara tidak memintal tidak menuai bapakmu di surga memelihara lihat bunga bakung di padang warnanya lebih lebih keren dari Versace lebih keren dari Valentino dari Prada dari Gucci lebih keren hijaunya lebih bagus dan bunga-bunga itu hari ini ada besok gak ada dipelihara bapakmu bukankah kamu lebih berharga katakan sama-sama saya berharga bukan karena kamu itu memikat Tuhan bukan tetapi karena kedaulatannya dia memberikan kasih karunia kepada kita yang tidak berharga jadi kalau saudara lihat saudara waktu prestasimu mungkin tidak berhasil saudara juga tidak memukuli diri sendiri dan putus asa karena apa saudara tahu saudara diterima bukan karena prestasimu saudara diterima karena karya Kristus sehingga saudara semakin bergantung sama Tuhan nah sekarang saudara sudah ngerti ini jadi dunia dan ini Injil saudara ngerti ini saudara mau tinggal dimana tetap tinggal di dalam Kristus adalah tinggal disini jangan disini ada banyak orang sudah di gereja sudah banyak orang sudah pelayanan tetapi dia menganggap pelayanan sebagai prestasinya untuk cari arti supaya terus memeliharanya supaya saudara diterima jangan tinggal disini no wonder letih lesu dan berbeban berat makanya Yesus bilang marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kalau saudara hidup disana karena saudara sudah diterima saudara bisa lega saudara bisa gini aduh enak ya hidup seperti ini ada res yang setuju katakan amin coba tarik nafas legakan itu seperti itu kenapa kelegaan saudara bukan karena karya siapa-siapa tetapi karena karya Kristus jadi kalau kita lihat ya di kolosi 2 tadi hendaklah hidupmu tetap di dalam dia jadi di dalam sistem injil kita justru perlu terus berproses untuk tetap di dalam Kristus di dalam Kristus katakan sama-sama saya di dalam Kristus nah saudara kalau saudara perhatikan di Yohanes 15 ini Yohanes 15 juga kata-kata Yesus yang sangat mirip dan sebenarnya Rasul Paulus tadi di kolosi 2 itu mengambil kata-kata Yesus untuk disampaikan kepada jemaah di kolosi dan sebenarnya kata-kata Yesus dia bilang apa ini saya gak usah terlalu baca ya karena kita sudah baca tapi ini kan lagu sekolah minggu tuh Yesus pokok dan kitalah caranya tinggal di dalamnya kalau saudara perhatikan disini ini perintahnya bukan disuruh berbuah karena yang diulang disini tinggallah kata-kata abide itu 10 kali disebut di perikop ini tinggallah di dalamku jadi komennya perintahnya bukan disuruh berbuah nah kebanyakan kotba-kotba seperti ini selalu ditekankan buahnya sekali lagi saya bilang buah adalah hasil dari suatu proses nah prosesnya apa abide bahasa inggrisnya itu abide nah saya mau kembali ke sini ada kata-kata ini ayat nomor 2 itu setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dipotongnya itu sebenarnya bahasa Indonesia itu agak salah terjemahannya karena aslinya itu di dalam bahasa inggris sudah baca ESV atau NKJV atau NIV itu bukan dipotong but he takes away dan bahasa aslinya adalah aero aero itu adalah akar kata dari ering ering itu seperti di angin-angin apa yang terjadi jadi maksudnya begini saudara jadi kalau ada seorang petani petani anggur dia melihat bahwa ini anggur itu pohonnya bukan tinggi pohonnya itu paling seginian jadi ada banyak ranting-ranting yang jatuh ke tanah yang merembet di tanah yang mungkin tertutup nah rantingnya ini masih terkeneksi sama pokoknya tapi dia kena lumpur atau kena daun-daun yang lain sehingga dia tidak mendapatkan udara dan matahari untuk melakukan fotosintesis nutrisinya ada tapi tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga dia tidak berbuah jadi apa yang terjadi petani ini akan bawa ember dia akan bawa selotip dia akan keliling dia cari mana rantingnya yang masih terkubur di tanah atau kena lumpur sama dia diangkat aero dibersihkan kemudian di apa dikasih air dibasuh dan apa yang terjadi dikasih selotip direkatkan sama carangnya carang dan pokok supaya kena matahari sehingga pada waktunya pada waktu panen ranting-ranting itu yang pertamanya tidak berbuah tapi punya nutrisi akhirnya apa menjadi ranting yang sehat dan berbuah wow bukankah ini adalah kabar baik jadi saudara dan saya dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya jadi pengusahanya bapak di surga memastikan saudara dan saya pasti berbuah yang setuju katakan amin amin ini menenangkan ya jadi jangan takut kalau saudara ada di dalam kristus saudara bukan dibuang enggak tapi sudah dipastikan untuk berbuah katakan pada kanan kirimu kamu pasti berbuah bro ya amin saudara ya jadi abide jadi komandonya perintahnya adalah abide disini 10 kali artinya to stay continue to dwell nah kita masuk dalam poin yang kedua apa yang dimaksud tetap tinggal di dalam kristus nah firman Tuhan berkata di ayat 4 lihat ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu coba kita lihat yang hijau itu yang paling bawah kamu tidak berbuah jikalau apa saudara baca sama-sama jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku nah ini poin yang 2A poin yang 2A fokusnya bukan pada agama fokusnya bukan pada filsafat atau konsep namun membangun relasi dengan seorang pribadi agama ritual itu kalau saudara lupa bahwa kita ini sedang berrelasi dengan Tuhan tadi saya senang sekali dengan katekismus yang dibilang bahwa kenapa kok Yesus waktu ngajar sama kita untuk berrelasi dengan Tuhan di surga itu dia panggilnya apa Bapak kalau mau berdoa gimana Bapak yang di surga Bapak di surga kenapa karena ini relasi siapa yang berani membangunkan raja jam 3 pagi ya cuma anaknya berani ajudannya ya kan kalau mau ketemu sama presiden protokolnya banyak yang berani untuk melewati semua protokol ya anaknya betul saudara begitu juga Tuhan saudara saya sama istri itu kalau berdasarkan semuanya prosedur SOP by the way sekarang saya lagi ditinggal sama istri saya bukan ditinggal selamanya ya saudara tetapi pas lagi dia bisnis trip di Amerika yang ngurusin kerjaan kita selama 2 minggu jadi semingguan ini saya gak ada istri saya melakukan tugas saya sebagai papa di rumah itu ya semuanya sendirian gitu ya tapi kalau saya melakukannya sebagai fokusnya melakukan tugas prosedur semuanya diatur SOP maka saya bisa capek saya bisa lelah kenapa kok saya gak capek dan saya gak lelah karena saya berrelasi bukan dengan suatu benda mati atau cuman hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi tugas saya bukan kenapa saya berrelasi dengan istri saya yang saya cintai jadi meskipun jauh wah kita video call kita call-callan gitu ya udah kayak pacaran aja I miss you gitu sudah ya mau pakai ini segala macam kasih hati-hati waduh saya sampai waduh ini kok kayak dulu ya terus kasih foto dia lagi ngapain gitu ya of course saya gak kayak gitu gitu sudah ya tapi kenapa kok bisa seperti kenapa saya saya punya relasi jadi apakah ada tugas sebagai seorang suami yes tapi tugas itu tidak membuat saya capek kenapa karena saya cinta sama orangnya saya rela melakukannya karena apa saya berrelasi dengan pribadinya nah kalau saudara di dalam kehidupan kekristenan saudara ya aku harus baca Alkitab nekak baca Alkitab kok berkati dikat ya apa kalau misalnya saudara melakukan hal seperti itu ya kalau misalnya aku gak cg nanti aku gak dapet hikmat nanti aku akhirnya apa saudara akan capek saudara meskipun melakukan hal yang rohani tapi saudara hidup di work cycle kenapa karena saudara lupa bahwa fokusnya bukan pada agamanya filsafat doktrin atau konsep namun membangun relasi dengan pribadi amin coba kita lihat di Yohanes 15 ayat 9 ini lihat tadi kita belum baca ini ayat 9 tadi kan sampai ayat 8 ayo baca sama-sama 1,2,3 seperti Bapak telah mengasihi aku demikian juga aku telah mengasihi kamu tinggallah dalam kasihku itu kamu tinggal disitu sama kasihku itu wow jadi ini 2B ya kita perlu terus-menerus berproses untuk apa tetap tinggal di dalam kasih penerimaan Kristus diterima ini tadi yang pertama ini makanya tiap minggu kenapa kok dimimbar ini selalu dikabarkan kamu sudah diterima bukan karena karyamu bukan karena pekerjaanmu tetapi karena kasih karunia Allah selalu dikabarkan kenapa terus-menerus kenapa manusia suka lupa makanya Martin Luther bilang I preach the gospel to myself everyday because I forget everyday saudara hati kita kamdavan itu lagunya hati kita itu mudah untuk cari kasih-kasih yang asing cari penerimaan manusia cari kata orang apa tentang aku kalau dibilang hebat loh saya pendeta bisa loh seperti itu kemarin kan saya ada di Makassar saudara ya khutbah tentang berhala-berhala gitu saya bawa buku banyak kira-kira 60 buku habis nah yang jualan buku pas lagi break wah itu ngantri untuk minta tanda tangan sama saya terus ada yang bisik-bisik itu bukannya berhala itu ya minta tanda tangan pendetanya wah saya denger kusuk-kusuknya oke ya saudara betul itu jadi begini kalau saya tidak hati-hati sistem dunia lihat followermu berapa untuk exposure kalau kamu bikin buku laku berapa sehingga kamu nanti kapan pak nulis lagi supaya penerbitnya kepingin anda nulis terus memang sistemnya dibuat seperti itu dan kalau minta tanda tangan sorry nanti memberi makan berhala saya sorry maaf gitu kan sombong sekali ini pendeta gue ya gitu kan leser basalah gak di tanda tangan merasa sombong nanti saya tanda tangan oh itu berhala itu berhala leser basalah kan gitu kan apa yang terjadi ya saya sendiri yang harus terus-menerus berproses untuk tinggal di dalam kasih penerimaan kristus lepas lagi di kibion jarang yang minta tanda tangan di luar banyak yang minta tanda tangan kenapa ya mungkin karena jarang lihat tapi saya gak gini jemaatku menolak aku gak ada yang sayang sama aku apakah begitu loh kalau pun begitu ya saudara kalau pun begitu saya sudah mendapatkan penerimaan bukan dari jemaat bukan dari gereja bukan dari manusia tetapi dari siapa kristus itu harus terus-menerus diproses karena kalau tidak saudara bisa jatuh ke dalam work cycle sehingga saudara berkarya supaya apa disukai orang followernya makin banyak supaya semakin top waduh saudara akhirnya apa jatuh dalam berbagai duka kita itu suka cari kasih yang lain padahal semestinya kita mendapatkan penerimaan dan pemeliharaan kristus tim keller berkata begini in the new birth your identity is received not achieved di dalam kelahiran baru kita menerima identitas kita bukan meraih identitas kita kita tidak perlu berprestasi buat Tuhan bukan melakukan performa kita buat Tuhan tetapi menerima penerimaan Tuhan terlebih dahulu baru kita dimampukan untuk berkarya buat Tuhan saudara kalau saudara masih ingat Yesus sebelum dia dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam terus habis itu dia berpuasa kemudian dicobai 3 kali sebelum itu apa yang terjadi dia dibaptis dia belum melakukan apa-apa dia belum mengkelonggung mujizat dia belum melakukan apa-apa dibaptis oleh Yohanes pembaptis waktu keluar dari air apa yang terjadi langit terbuka ada merpati yang turun apa kata-kata dari surga inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan performa Yesus apa belum melakukan apa-apa Yesus sudah diterima bapanya dikasih afirmasi baru setelah itu apa yang terjadi dia mengalahkan semua cobaan di padang gurun dia melakukan semua pelayanan-pelayanannya bahkan mati di atas kayu salib untuk menembus dosa saudara dan menembus dan menanggung hidup menanggung dosa dan menembus hidup saudara dan saya jadi kalau saudara lihat Yesus itu diterima terlebih dahulu nah ada sebuah ayat yang bilang begini mirip sekali dengan Yohanes 15 dikatakan Yohanes 6 ayat 56-57 barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia yang biru coba baca sama-sama sampai habis 1, 2, 3 sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku jadi kalau saudara lihat Yesus itu mengosongkan dirinya meninggalkan kemuliaan ilahinya dan kemudian apa yang terjadi menambahkan natur manusia dia bisa lapar dia bisa capek makanya dia sangat bergantung sama Bapaknya dia berdoa dia menyendiri untuk minta pertolongan sumber dayanya dia berasal dari Bapaknya Yesus hidup oleh Bapak sama seperti Yesus bergantung kepada Bapak dan hidup oleh Bapak maka saudara dan saya juga perlu terus bergantung kepada Kristus tinggal di dalam pemeliharaannya 2C kita perlu terus-menerus berproses untuk tetap tinggal dalam pemeliharaan Kristus lihat diterima dan di pelihara mungkin sudah bilang mau pastur aku ya apa caranya oke saya kasih secara cepat 3 yang pertama pemeliharaan Kristus itu melalui roh kudus Yohanes 14 ayat 16-17 berkata bahwa dia akan tinggal di dalam saudara melalui apa? roh kebenaran dan kemudian roh ini memberikan jaminan kalau saudara beli barang barangnya belum sampai saudara inden saudara lunasi saudara dapat nota nota itu meterai ada meterainya ada jaminan nanti kalau barangnya datang kamu gak usah bayar lagi kamu tunjukkan nota itu itu jadi milikmu saudara dan saya ada di dalam Kristus saudara sudah memiliki surga saudara sudah memiliki hubungan yang baik didamaikan mungkin saat ini saudara belum nyampe di langit baru dan bumi baru saudara masih ada hidup dalam tubuh dosa tapi saudara punya meterai saudara punya nota namanya roh kudus sehingga nanti satu hari waktu saudara dipanggil Tuhan atau Yesus datang kedua kalinya saudara akan menerima keseluruhannya keseluruhan warisan itu menjadi milik saudara kenapa karena ada roh kudus yang tinggal di dalam hidup saudara amin dan kemudian roh kudus itu juga ayat 26 di Yohanes 14 dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu pemeliharaan Kristus melalui firmannya lah roh kudus mau mengingatkan kamu pakai apa nah ini bahayanya makanya saya dengar dari Tuhan wah ini repot makanya dia selalu mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu melalui apa logos firman melalui firmannya Efesos 5 25-26 Kristus telah mengasihi jemaah dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air air adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus barang siapa minum air hidup dia akan tidak pernah haus untuk selama-lamanya dan apa firman air air dan firman makanya sodara mendengarkan kotba setiap minggu makanya sodara kita ini sangat serius dengan app kita sampai dimasukkan pengumuman ada yang tanya pak saya sudah punya appnya cari renungan harian itu dimana padahal gampang ya tapi susah ya mungkin saja ini gaptek makanya kita sampai bilang disini loh nah ada videonya tutorialnya disini dan setelah sodara punya sodara notifikasinya kok gak keluar pak ya kalau notifikasi keluarkan tinggal dipencet aduh padahal cuma tinggal nyari give you an app dimana minta notifikasi kita siapkan notifikasi dan disana pak itu ayatnya kok susah ya di klik aja gak susah gak bisa saya harus copy and paste untuk cari oke sekarang ayatnya bisa di klik langsung keluar seret gitu kurang apa lagi sodara gak usah buka buku kalau sodara belum baca kebacut pemeliharaan kristus melalui firmannya dan sodara tahu tiap kali melakukan itu itu ada itu ada biayanya itu programmer yang melakukan oh ya boleh satu setengah juta ya boleh boleh lima juta setiap kali kayak gitu jadi ada masukan kita lakukan untuk melakukan apa mempermudah supaya sodara itu dipelihara kristus melalui firmannya amin sodara firman Tuhan berkata begini ayo roman 10 itu juga ayo baca sama-sama ya 1,2,3 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman atau firman siapa firman kristus makanya tadi gospel wisdom ada gospel connectionnya baca amsal itu harus liatnya dari sisi kristus supaya sodara gak masuk work cycling sehingga dipikir kamu yang harus melakukan tapi kristus sudah melakukan makanya kamu dimampukan jadi beda sodara firman kristus makanya renungan pun hati-hati saya baca-baca renungan itu banyak yang ngawur-ngawur renungan ada yang keliling-keliling di WA WA itu ya renungannya itu ucapkan hanya Tuhan ucapkan kata kata iman dan yang lain-lain loh ini kan word of faith ini ini sesat ini nah makanya harus kristus kembali ke salib makanya ini firmannya bukan firman sembarangan tapi firman kristus dan yang terakhir pemeliharaan kristus melalui siapa tubuh kristus melalui gerejanya 1 korintus 12 ayo baca sama-sama 1, 2, 3 karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cita kamu semua adalah tubuh kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya katakan pada kanan kirimu kamu tubuh kristus amin kita semua tubuh kristus komunitas dimana saudara saling mendoakan saling menguatkan saling mengasihi dapat bersekutu untuk memuliakan Tuhan dan saat kita tinggal di dalam pemeliharaan kristus yang terjadi melalui apa roh kudus katakan sama-sama roh kudus kemudian apa firman kristus dan tubuh kristus kita ini sedang bicara tentang disiplin rohani disiplin rohani bukan untuk mencapai Tuhan disiplin rohani untuk bukan mendapatkan perkenanan Tuhan bukan karena saudara sudah diterima karena saudara sudah diperkenan Tuhan maka saudara dipelihara oleh roh kudus maka roh kudus ini bicara lewat apa firman roh kudus bicara lewat apa saudara seiman yang ada di dalam komunitas yang menjadi bagian dari orang-orang yang dekat dengan Anda mendengar firman Tuhan membaca firman Tuhan mendiskusikan firman Tuhan mengaplikasikan firman Tuhan mengajarkan ulang kepada orang lain dimana di care group inilah sebabnya kalau saudara mau menghasilkan buah tahun ini bukan buah just money tetapi buah yang muncul kesaksian hidupmu kau berubah lakukan ini bangun ini ini adalah prosesnya supaya saudara tetap tinggal dalam penerimaan Tuhan pemeliharaan Tuhan dan saudara dapat berkarya buat Tuhan bagaimana hal itu membuat kita teguh saya akan tutup dengan sebuah cerita di Yohanes 13 bagaimana Yesus ini adalah malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dia perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya dan saudara akan lihat bagaimana ini adalah analogi sebenarnya dari disiplin rohani yang Tuhan mau kita lakukan jadi ceritanya mereka sedang makan bersama iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus ayat 3 Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah bayangkan dia sudah tahu bahwa bapaknya di surga memberikan segala sesuatu kepadanya tapi apa yang dia lakukan bukannya bosih bukannya nyuruh-nyuruh tapi lihat ayat 4 baca sama-sama 1, 2, 3 lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang dia tiba-tiba menanggalkan jubah dan mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya aneh sekali apa yang akan dia lakukan nah kemudian lihat kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai apa saudara membasu kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu wow ayat 6 maka sampailah ia kepada Simon Petrus kata Petrus kepadanya Tuhan engkau enggak membasu kakiku jawab Yesus kepadanya apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang tapi engkau akan mengertinya kelak kata Petrus kepadanya Petrus ini kan seperti kita ini Petrus mungkin orang seroboh ya misalnya kayak gitu engkau tidak akan membasu kakiku selama-lamanya jangan-jangan jawab Yesus jikalau engkau jikalau aku tidak membasu engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku nah begitu Petrus dengar oh aku enggak dapat bagian dari kamu wah ini persis kata Simon Petrus sebenarnya katanya Simon Petrus Tuhan jangan cuman kakiku saja tapi juga tanganku kepala ku skabes soen biur ini suraboyan ini seakan-akan wah Petrus ini orangnya penggebu-gebu mungkin persis ini mungkin orang Surabaya wah bukankah ini seperti kita kadang-kadang kita enggak mau kadang-kadang kita pura-pura rendah hati padahal ya wah sebenarnya banyak terus kalau semangat-semangatnya cuma sebentar gara-gara apa pengen dapat berkat persis lah kita itu seperti itu tapi kata Yesus kepadanya kata Yesus kepadanya ini menarik ini menarik dan saya akan menjelaskan kepada saudara maknanya barang siapa telah mandi ia tidak usah membasu diri laki selain membasu kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya juga kamu sudah bersih hanya tidak semua tidak semua itu bicara tentang siapa satu jadi ada 12 murid satu enggak bersih namanya Judas yang sebelas bersih sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih sesudah ia membasu kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya apa maksudnya kenapa kok dia ngomong seperti ini terus kenapa kok harus dicuci kakinya nah saudara perlu ketahui ya kalau disana saudara sudah mandi tapi kalau saudara keluar itu pakai sandal mereka pakai jubah kenapa jubah itu panjang dia pakai sandal disana enggak ada jalan asfal disana enggak ada tekel enggak ada trotoar yang adanya lah jalan yang berdebu apa yang terjadi saudara sudah mandi tapi saudara jalan kakimu ini kotor semua sehingga kalau masuk ke rumahnya orang kakinya itu kotor sekali makanya seharus dibersihkan dan saudara tahu yang membersihkan bukan orang lain yang membersihkan adalah Kristus dia ngambil air untuk menyucikan dan membersihkan nah begini di dalam kehidupan perjalanan kita saudara sudah ada di dalam Kristus saudara mengalami inisiatif Tuhan saudara sudah diterima sudah dipelihara sudah menemukan arti hidupmu hidupmu bukannya kamu lagi tetapi Kristus tapi saudara kadang-kadang karena dunia ini penuh dengan dosa kejahatan ada orang jahatin kamu orang ngomongin kamu kadang-kadang kita juga bisa terpengaruh sehingga kaki kita itu kotor tapi tenang saudara karena status yang saudara miliki di dalam Kristus tidak pernah berubah itulah sebabnya saudara perlu mendengar Injil waktu saudara mendengar Injil saudara memandang Kristus apa yang terjadi dialah sang air hidup yang siap untuk menyucikan semua kekotoran-kekotoran kakimu yang terjadi gara-gara hingar-bingar dunia yang membuat engkau ini jadi kadang-kadang melengos gak bisa melihat kepada Kristus tapi waktu saudara mendengar Kristus waktu saudara mendengar Injil hatimu bergetar waktu saudara mendengar Injil mendengar katekismu saudara bertobat disitu air itu menghapus semua kotoran itu dan apa yang terjadi Tuhan Yesus menyekanya dengan kebenarannya kebenaranmu bukan dari dirimu sendiri dia mengingatkan kebenaranmu adalah kebenaranku Kristus berkata sekarang saudara diingatkan waktu saudara dengar Injil waktu saudara renungan waktu saudara ada di care group waktu saudara mulai letih lesu dan berbeban berat karena saudara jatuh kesini saudara dibawa sama Tuhan no 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 you're here kamu sudah diterima bukan karena prestasimu tetapi karena karyaku saudara memandang Kristus sehingga Yesus melayani saudara melalui apa Injil melalui firman melalui karya roh kudusnya dan sudah dibawa untuk memandang kepada Yesus memandang pribadi Yesus memandang salib karena disalib dia mati supaya saudara yang mati jadi hidup dia dihukum supaya saudara dapat mengalami pengampunan dia dimurgai supaya saudara dan saya dapat dikasihi dia ditolak supaya saudara dan saya diterima karena saudara bukan budak saudara bukan lagi orang-orang durhaga tapi saudara adalah anak-anak Allah biarlah kita tetap tinggal teguh di dalam kasih penerimaan serta pemeliharaan Kristus yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus amin saudara mari kita mereflektifkan kita terjebak hidup di dalam sistem yang mana seringkali kita hidup di dalam sistem dunia tapi biarlah saudara tidak hidup di dalam sistem dunia tapi sistem injil kembali ke grace cycle apa yang saudara cari penerimaan manusia melalui pencapaianmu prestasimu berhenti saudara bertobat tinggallah di dalam kasih penerimaan Kristus tinggal dalam pemeliharaan Kristus kita perlu bertobat dari hidup di dalam work cycle bertobat dari bersandar akan diri sendiri untuk mencapai penerimaan dan arti pandang kepada Kristus di dalam dia kita dikasih katakan sama-sama saya dikasih di dalam Kristus katakan sama-sama saya diterima saya diterima dan saudara dipelihara katakan saya dipelihara amin saudara mari sama-sama kita bangkit berdiri sudah diberkati hari ini amin sebelum kita menyanyikan lagu dalam Kristus karena injil kita tidak lagi hidup terperangkap di dalam work cycle namun menghidupi grace cycle karena injil kita tidak lagi mencari penerimaan dan arti yang fana namun saudara hidup dalam kasih penerimaan Kristus yang setuju katakan amin karena injil kita tidak lagi hidup dipimpin oleh hawa nafsu namun dipelihara oleh roh kudus melalui firmannya dan gerejanya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati